U Xiaoyun mengambil slip giok dari Si Feng dan memeriksanya di antara kedua alisnya. Lalu dia berkata kepada Si Feng dengan gembira, Terima kasih, Guru. Terima kasih. U Xiaoyun sekarang benar-benar ditundukkan oleh Si Feng setelah penyiksaan malam itu. Slip giok yang diberikan Si Feng kepadanya adalah seni tombak es ekstrim yang direkam dengan jiwanya. Ben Sao akan pergi. Kamu tinggal di kota kekaisaran dan mendengarkan perintah pangeran Chen. Jangan membangkang, Si Feng berkata kepada U Xiaoyun dengan dingin. Ya Tuan. Lalu tanah di bawah Si Feng berubah menjadi cair. Uing-puing di bawah kaki Si Feng tenggelam ke dalam tanah. Lalu tubuh Si Feng juga mulai tenggelam. Tuan muda Feng, berhati-hatilah. Long Chen berkata pada Si Feng yang tenggelam. Ya, hati-hati. Si Feng menganggup pada Long Chen. Kemudian dia tenggelam ke dalam tanah dan meninggalkan kota kekaisaran dengan bantuan sihir bumi Yinsa. Si Feng tahu waktunya hampir habis. Dia tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Kaisar bela diri bintang lima pasti sudah menyiapkan batu jiwa. Sekarang setelah dia meninggal, ayah Long Chen mungkin sudah tahu. Sepuluh hari kemudian, di sebuah kota kecil bernama kota Si Huang di perbatasan barat laut kekaisaran Yunlai. Cuacanya buruk. Pasir kuning memenuhi langit. Meskipun ada tembok kota di luar, tembok itu masih menghalangi banyak badai dahsyat dan pasir kuning. Saat cuaca buruk, orang jarang berjalan keluar. Orang-orang tidak ingin kesepian. Kebanyakan dari mereka berkumpul di bar dan kedai teh. Setiap kali ada cuaca buruk, bisnis setiap kedai minuman dan kedai teh akan sangat baik. Semua orang berkumpul di sini, membicarakan segalanya, membual dan mengobrol. Namun, akhir-akhir ini, hal yang paling banyak dibicarakan di kekaisaran Yunlai adalah peristiwa besar yang baru-baru ini terjadi di kekaisaran. Tahukah kamu bahwa ada ahli alam leluhur bela diri di kekaisaran Yunlai sekarang? Tentu saja kami telah mendengar hal sebesar itu. Tidak heran jika dua ahli teratas di kekaisaran Yunlai sama-sama berhasil menembus alam leluhur bela diri. Tetapi hal yang menarik adalah ku dengar si jenius bernama Si Feng dikejar oleh Sue Tu dari sekte pembunuh darah, Lei Xiao dari sekte guntur ungu, dan Sue Yi Meng dari lembah salju es. Pengajar kekaisaran, Nalan Yuan, menyelamatkan Si Feng. Sekarang Feng Qianyu, pemimpin sekte Tian Feng, telah memerintahkan semua sekte untuk menangkap Si Feng. Hadiahnya telah meningkat dari 100 ribu batu purba menjadi 300 ribu batu purba. Dua ahli alam leluhur bela diri dari alam leluhur bela diri kekaisaran kita. Berbicara tentang Si Feng, dia adalah orang paling populer di kekaisaran Yunlai sekarang. Ku dengar dia baru berusia 15 tahun. Bahkan wakil pemimpin sekte Tian Feng, yang berada di peringkat ke-8 dari 10 ahli teratas, dibunuh oleh dia. Enam hari yang lalu, saya mendengar bahwa sekte pisau surga menemukan jejak pemuda ini dan mengirim ahli untuk membunuhnya. Pada akhirnya, ratusan ahli semuanya terbunuh oleh pedangnya. Saya juga mendengar hal ini. Setiap orang yang meninggal berubah menjadi mayat kering, seolah-olah sudah mati ratusan tahun dan belum membusuk. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Si Feng ini, aku juga mendengar bahwa dia mempraktikkan keterampilan iblis yang telah lama hilang dari sekte pembunuh darah, keterampilan iblis yang haus darah. Kamu belum tahu, sekarang si Feng tidak hanya diinginkan oleh sekte, tetapi juga oleh keluarga kerajaan. Saya mendengar bahwa orang ini melanggar hukum dan berani. Dia masuk ke area terlarang keluarga kerajaan dan merobohkan mata jahat yang menekan, melepaskan mata jahat yang disegel dan ditekan oleh banyak ahli 100 tahun yang lalu. Sekarang, di kekaisaran Yunlai, bahkan di perbatasan barat laut yang terpencil ini, yang paling banyak dibicarakan adalah pemuda yang telah menjungkir balikan kekaisaran Yunlai. Sekarang kekaisaran dan sekte sedang memburunya, apakah menurutmu si Feng akan lari ke perbatasan barat laut kita? Seseorang berkata, Hahaha, itu sangat mungkin. Sangat mungkin juga dia sedang duduk di kedai kita dan mendengarkan percakapan kita. Seseorang tertawa. Lihatlah pria berjubah hitam, wajahnya tersembunyi. Kita belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin dia adalah si Feng. Seseorang menunjuk ke sudut kedai, di mana seorang pria berjubah hitam dengan tudung menutupi seluruh wajahnya. Haha, ayolah. Ku dengar si Feng tingginya delapan kaki dan lebar pinggangnya juga delapan kaki. Bagaimana mungkin dia? Seseorang membalas. Jika dia benar-benar si Feng, itu akan bagus. Itu berarti 300 ribu batu primordial. Itu cukup bagiku untuk menyanyiakan sisa hidupku. Sejujurnya, aku telah berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu. Seni bela diri telah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja saya tumbuh di perbatasan barat laut. Saya memiliki kekuatan yang besar, tetapi saya tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tes, lupakan saja. Kamu, si Feng itu bahkan membunuh kaisar bela diri bintang 4, Feng Lohan. Kamu bahkan tidak bisa menahan tusukan jari kelingkingnya. Hahaha, itu benar. Huh, Anda tidak percaya? Bukan. Kata pria berotot yang mengatakan dia sedang berkultivasi di pengasingan. Kemudian, dia menunjuk pria berjubah hitam dan berkata, Lihat, aku akan melepas topi di kepalanya dan melihat apakah dia si Feng atau bukan. Hahaha, ayo, ayo. Mungkin orang ini adalah master tersembunyi. Jangan malu jika saatnya tiba. Seseorang mencemoh. Huh, Anda menunggu dan melihat. Saat aku menangkapnya dan mendapatkan 300 ribu batu primordial, aku akan menghancurkanmu sampai mati bersamanya. Hahaha. Di tengah tawa kelompok itu, lelaki kuat itu berjalan menuju si jubah hitam. Pada saat itu, si jubah hitam sedang minum semangkuk minuman keras dan makan daging panggang khas barat laut. Pria kuat itu datang ke meja tempat si jubah hitam duduk dan berkata dengan arogan, Nak, buka tudung kepalamu dan biarkan aku melihat apakah kamu si Feng. Pria berjubah hitam itu mengabaikan pria kekar itu, seolah pria di depannya itu seperti udara, dan terus meminum anggur kental di dalam mangkuk. Hmm, apakah Anda mendengar apa yang Guru Ben Sao katakan? Apakah kamu tuli? Melihat si jubah hitam mengabaikannya, lelaki kuat itu berkata dengan marah dan mengulurkan tangan untuk melepas tudung hitam di kepala si jubah hitam. Namun pada saat itu, tangan pria kuat yang hendak menyentuh si jubah hitam berhenti di udara. Si jubah hitam terus minum dengan santai. Hei, kenapa Zhang Han tiba-tiba berhenti bergerak? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Saya sedang menunggu mereka melepas tudung kepalanya dan melihat seperti apa dia. Benar, mungkinkah Zhang Han kerasukan? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Beberapa orang yang menonton pertunjukan itu berbisik. Pelayan, tagihannya. Pada saat itu, si jubah hitam sepertinya sudah makan sampai kenyang dan berteriak di kedai minuman. Suaranya terdengar sangat mudah. Kemudian dia mengeluarkan koin emas dan dengan santai melemparkannya ke atas meja, bangkit, dan berjalan keluar dari kedai. Baru setelah si jubah hitam berjalan ke pintu masuk kedai, keempat teman Zhang Han berlari ke sisi Zhang Han. Ketika mereka melihatnya, mereka tercengang. Mereka melihat Zhang Han berdiri tegak dan tangannya masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Tangannya terulur lalu berhenti di udara. Tapi mata Zhang Han terpejam, seolah dia tertidur. Salah satu temannya dengan gugup mengulurkan tangannya ke ujung hidung Zhang Han. Lalu dia diam-diam menghela nafas dan berkata, untungnya, dia masih bernapas. Pada saat itu, semua orang menatap pintu masuk kedai dengan ngeri. Salah satu dari mereka dengan hati-hati berkata dengan suara rendah, semuanya, ingat, kita tidak boleh memprovokasi orang ini di masa depan. Jika kita melihatnya, kita harus menjauh sejauh mungkin. Tadi, kita bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang, tapi Zhang Han menjadi seperti ini. Untungnya, orang ini menunjukkan belas kasihan, jika tidak kita tidak akan pernah melihat Zhang Han lagi. Iya-iya, setelah mendengar kata-katanya, yang lain menganggup berulang kali. Seseorang tiba-tiba berkata, apakah menurutmu dia benar-benar si Feng? Si Feng, ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Si jubah hitam keluar dari kedai sambil memegang peta yang terbuat dari kulit binatang di tangannya. Dia dengan lembut bergumam, menurut peta yang diperoleh oleh sekte pedang surga, reruntuhannya berada di gurun barat laut di luar kota West Westelen. Teruslah ke utara. 142. Enam hari yang lalu, keberadaan si Feng telah ditemukan oleh gerbang pedang dari sekte pedang surga. Ratusan ahli telah dikirim untuk mengepung dan membunuhnya. Akibatnya, mereka semua mati di bawah pedang si Feng. Ketika si Feng sedang mengumpulkan rampasan perang, dia menemukan peta kulit binatang yang mencatat peninggalan kuno di cincin penyimpanan antek kecil. Peta tersebut menunjukkan bahwa relik tersebut berada di gurun barat laut kota Westelen Barat. Anda, apa lagi yang kamu inginkan dariku? Berdiri di pintu pup dan melihat cuaca buruk, si Feng tiba-tiba mendengar teriakan. Di jalan tak jauh dari situ, ada seorang pria gemuk berbaju merah yang dikelilingi barisan penjaga lapis baja hitam. Hei, aku tidak percaya bisa bertemu kenalan di tempat ini. Pria gemuk berbaju merah adalah kepala keluarga Wang, Wang Yao, yang si Feng temui di kota Changyue beberapa waktu lalu. Pada saat ini, Wang Yao sudah menjadi ahli realem Marsial Spirit Bintang 2. Di antara selusin penjaga lapis baja hitam yang mengelilinginya, seorang pria yang menunggangi kuda hitam tinggi adalah ahli realem Marsial Spirit Bintang 9. Huh, utramu menyinggung tuan kota muda kami. Apakah kamu pikir kamu bisa membiarkannya begitu saja? Jenderal lapis baja hitam yang duduk di atas kuda hitam berkata, Apalagi yang kamu mau. Saya telah memberi kompensasi kepada tuan kota muda dengan semua harta benda keluarga saya. Anak saya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Anda juga telah memberinya pelajaran. Sekarang dia masih terbaring di tempat tidur dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Wang Yao berkata dengan wajah pahit. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap kepala keluarga Wang di kota Changyue yang dilihat si Feng hari itu. Seluruh pribadinya sepertinya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dan jauh lebih kuyuh. Tuan kota muda kami mengatakan bahwa putra Anda berani memandangi wanitanya. Dia seharusnya memukulinya sampai mati. Kemarin, dia berhati lembut dan hanya memukuli putra Anda setengah mati. Dia melepaskan Anda setelah mengambil beberapa barang dari keluargamu. Setelah kembali tadi malam, Tuan kota muda kita tidak bisa tidur. Setelah memikirkannya pagi ini, dia berpikir itu seharusnya karena dia tidak memukulmu sampai setengah mati. Tuan muda kota kita berkata bahwa ini adalah kesalahan ayah karena tidak mendidik putranya dengan baik, kata Jenderal Lapis Bajah Hitam di atas kuda hitam. Kemudian Sang Jenderal memerintahkan para penjaga lapis bajah hitam yang mengepung Wang Yao, pukul dia sampai setengah mati. Jika pria gendut ini berani melawan, saya akan menikamnya sampai mati dengan tombak saya. Setelah Sang Jenderal selesai berbicara, dia menatap Wang Yao sambil mencibir. Ya, para penjaga lapis bajah hitam menjawab serempak. Setelah mendengar kata-kata mereka, ekspresi Wang Yao berubah drastis. Dia meraung, kamu, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah keterlaluan. Satu demi satu, penjaga lapis bajah hitam mendekati Wang Yao dengan tombak di tangan mereka. Wang Yao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tangan kanannya menyala dengan api merah, tapi padam di saat berikutnya. Dia berjuang keras di dalam hatinya. Dia bisa melawan, tapi akibat dari melawan adalah dia akan dibunuh oleh Jenderal Lapis Bajah Hitam. Kemudian, putranya, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, akan mati bersamanya tanpa ada yang merawatnya. Jika dia tidak melawan, dia akan dipukuli setengah mati oleh mereka. Jadi bagaimana jika aku setengah mati? Setidaknya aku masih bisa hidup. Wajah Wang Yao penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Dia menutup matanya. Dia tampak seperti gadis yang sudah menerima nasibnya saat hendak di. Karena dia tidak dapat menolak, dia harus belajar. Tidak kusangka aku, Wang Yao pernah menjadi penguasa suatu generasi. Saya mengendalikan hidup dan mati orang-orang di Blue Moon City. Sekarang, saya benar-benar jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Menyedihkan sekali. Wang Yao memejamkan mata, menunggu datangnya mimpi buruk itu. Namun, setelah beberapa saat, Wang Yao menyadari bahwa rasa sakit di tubuhnya belum juga datang. Pada saat ini, dia mendengar raungan keras Jenderal Lapis Bajah Hitam, kurang ajar. Siapa kamu? Anda benar-benar berani melakukan pembunuhan di kota Desolation Barat saya. Terlebih lagi, yang kamu bunuh adalah bawahanku. Anda hanya tidak menempatkan saya di mata Anda. Anda tidak menaruh perhatian pada penguasa kota. Mendengar raungan marah itu, Wang Yao membuka matanya. Dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di depannya. Selusin penjaga lapis bajah hitam yang baru saja mendekatinya semuanya tergeletak di genangan darah. Para penjaga lapis bajah hitam ini, mereka sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Memikirkan hal ini, Wang Yao terkejut. Memikirkan tuan kota muda yang tidak masuk akal, yang memukuli putranya sampai setengah mati hanya karena putranya memandang wanitanya. Kini, putranya masih menghembuskan nafas terakhir. Memikirkan kekuatan yang kuat dari penguasa kota-kota Desolation Barat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dialawan. Belum lagi penguasa kota, bahkan jenderal lapis bajah hitam di depannya ini bisa dengan mudah mengambil nyawanya. Wajah Wang Yao tiba-tiba menjadi pucat pasi, seperti warna hati babi. Meskipun orang ini memiliki niat baik, dia telah menjebaknya ke dalam kutukan abadi. Baru saja, dia mungkin dipukuli setengah mati. Tapi sekarang, dia pasti akan mati. Saudaraku, kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Melihat sosok berbaju besi hitam itu, Wang Yao menghela nafas tanpa daya. Meskipun kamu memiliki niat baik, kamu tetap menyakitiku. Anda bahkan harus membuang hidup Anda. Bagaimanapun, orang ini berusaha menyelamatkannya, jadi Wang Yao tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun. Sialan gendut, aku bertanya-tanya kenapa anakmu begitu berani hingga berani menatap wanita muda tuan kota kita. Ternyata dia punya kaki tangan di belakangnya, jadi dia menjadi tidak bermoral. Jenderal ini ingin melihat bagaimana kaki tangan Anda akan membantu Anda lagi. Jenderal lapis baja hitam itu berteriak keras, dan tombak panjang di tangannya meledak dengan cahaya hitam. Cepat dan ganas, tombak itu melesat ke arah kepala si jubah hitam. Tangan kanan jubah hitam membentuk jari pedang, dan dengan ringan menebas jenderal lapis baja hitam itu dari atas ke bawah. Gerakannya tampak lambat, tapi setelah menebas, tombak jenderal lapis baja hitam itu tiba-tiba berhenti tepat saat hendak menusuk kepala jenderal lapis baja hitam itu. Cahaya hitam menghilang, dan wajah jenderal lapis baja hitam itu dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Segera setelah itu, tubuh jenderal lapis baja hitam itu sepertinya terkoyak dari atas ke bawah oleh kekuatan yang sangat besar, terbelah menjadi dua bagian, dan darah merah cerah muncrat. Segera setelah itu, darah muncrat, seolah-olah ditarik, dengan cepat mengalir menuju jenderal lapis baja hitam. Tidak hanya darah jenderal lapis baja hitam, bahkan darah para penjaga lapis baja hitam yang baru saja mati juga muncrat, semuanya berkumpul menuju si jubah hitam. Ini, ini, kamu, melihat darah muncrat dari mayat lapis baja hitam, Wang Yao tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Wajah muda muncul di benak Wang Yao. Wang Yao memiliki terlalu banyak kenangan tentang wajah ini. Itu juga karena orang ini. Jika orang ini tidak muncul di kota Changyue, dia tidak akan menjadi seperti itu. Sekarang, dia masih menjadi salah satu dari empat penguasa kota Changyue. Di kota Changyue, ketika orang menyebut nama Wang Yao, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Namun, karena penampilan orang inilah segalanya berubah. Dia telah meninggalkan rumahnya dan terdampar di tempat ini. Dia diintimidasi dan dihina, dan dia bahkan tidak berani melawan. Perasaan ini seperti jatuh dari surga ke neraka. 143. Kemudian, Wang Yao melihat sosok hitam itu berbalik ke arahnya. Meskipun Wang Yao hanya dapat melihat separuh wajah yang ditutupi jubah hitam, Wang Yao dapat mengenali orang ini meskipun dia berubah menjadi abu. Mendesah. Wang Yao menghela nafas pelan. Selama kurun waktu ini, hatinya dipenuhi kesedihan. Saat itu, kamu masih begitu mulia. Bagaimana kamu bisa begitu mengecewakan dan terjerumus ke dalam situasi seperti itu? Si Feng memandang Wang Yao dan berkata, Anda masih berani mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan seperti ini sekarang? Tentu saja, Wang Yao tidak berani mengatakan ini di depan bintang pembunuh ini. Segala ketidakberdayaan dan kesedihan hanya bisa ditelan ke dalam perutnya. Tuan Muda Feng, terima kasih. Wang Yao berkata pada Si Feng. Lalu, dia hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika dia diselamatkan oleh Si Feng kali ini, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran penguasa kota-kota Tandus Barat? Kenapa wajahmu begitu pahit? Karena Ben Sao menyelamatkanmu, dia akan menyelamatkanmu sepenuhnya. Biarkan Ben Sao mengubah penguasa kota-kota Tandus Barat. Kata Si Feng. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah Wang Yao dipenuhi kegembiraan. Kini, legenda Si Feng tersebar di seluruh Kekaisaran Yunlai. Wang Yao tentu saja mendengar tentang dia. Orang inilah yang membunuh Kaisar Beladiri Feng Lohan Bintang 4. Pertama, dia membunuh pandai besi tahap kedua dari Sekte Tian Feng, dan kemudian dia membunuh wakil penguasa dari Sekte Tian Feng. Orang ini terlalu kuat. Faktanya, di Kekaisaran Yunlai, orang masih belum mengetahui bahwa pandai besi tahap keempat dari Sekte Tian Feng, Feng Yun Xiao, juga dibunuh oleh Si Feng. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan keributan besar di Kekaisaran Yunlai. Apakah Ben Xiao perlu berbohong kepada orang sekecil kamu? Si Feng berkata pada Wang Yao dengan tidak sopan. Uh, jawab Wang Yao. Sekarang, dibandingkan dengan bintang pembunuh ini, dia memang orang kecil yang tidak layak disebut. Ada beberapa bar dan kedai teh di kedua sisi tempat Si Feng dan Wang Yao berada. Pergerakan tadi terlihat banyak orang di bar dan kedai teh. Apakah kamu baru saja melihatnya? Penjaga kota itu berubah menjadi mayat yang layu satu per satu, dan seluruh darah mereka mengalir ke si jubah hitam. Seseorang berbisik kepada orang di sampingnya. Jika, jika aku tidak salah, itu adalah seni iblis yang haus darah. Kalau begitu, orang ini pasti Si Feng. Si Feng? Si Feng? Si Feng benar-benar datang ke kota Wastelen Barat kita. Ya Tuhan, itu adalah Si Feng. Dia adalah orang paling terkenal di kerajaan kita selama periode ini. Ah, dia benar-benar Si Feng. Orang-orang yang tadi bersama Zhang Han di kedai terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang duduk beberapa meja dari mereka sebenarnya adalah orang yang mereka bicarakan, bahkan mereka berani mengolok-oloknya saat itu. Terutama Zhang Han yang kini sudah bangun. Melihat sosok berjubah hitam, dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sekarang, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya sedikit takut. Dia sebenarnya menyebut dirinya master di depan orang ini, dan bahkan tidak menghormatinya. Memikirkan tentang mayat-mayat yang layu tadi, Zhang Han merasakan rambutnya berdiri tegak, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Di ujung jalan, asap dan debu memenuhi udara, seolah ribuan kuda berlari kencang. Apakah ini kavaleri lapis baja hitam dari penguasa kota Wastelen Barat? Melihat kuda-kuda yang berlari kencang terbungkus besi hitam, serta pasukan kavaleri terbungkus baju besi hitam dan helm besi hitam yang duduk di atas kuda, seseorang berteriak ketakutan. Aura pembunuh yang kuat dengan cepat menyebar ke arah ini. Siapa yang berani membunuh anak buah tuan kota Bensau? Di depan kavaleri lapis baja hitam, di atas kuda putih bertanduk tunggal, seorang jenderal muda berbaju besi putih dengan wajah muram dan tegas berteriak keras. Ini adalah tuan muda kota Wastelen Barat kita, Leng Feng. Dia juga seorang jenius. Di usia yang sangat muda, dia sudah menjadi raja bela diri bintang 4. Pernah ada pasukan musuh yang menyerbu perbatasan barat laut kita. Aku mendengarnya Leng Feng sendirian mengalahkan seribu tentara musuh. Seseorang memandang jenderal muda berbaju putih dan berkata, Jadi bagaimana jika dia adalah raja bela diri bintang 4? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan si Feng? Pelaku kejahatan ini adalah orang yang membunuh Feng Lohan, raja bela diri bintang 4. Seseorang yang mendengar perkataan orang itu berkata dengan nada menghina. Itu benar. Leng Feng datang dengan momentum yang ganas. Mungkinkah dia masih belum tahu bahwa orang yang membunuh penjaga kota ini adalah si Feng? Saya kira orang yang melaporkan ini hanya melaporkan setengah dari informasinya. Faktanya, hanya separuh informasi yang dilaporkan. Ketika penjaga kota terbunuh, seseorang segera melapor ke Leng Feng. Namun, Leng Feng adalah orang yang tidak sabar. Ketika dia mendengar bahwa seseorang telah membunuh anak buahnya, dia segera bergegas dengan marah. Dia menaiki seekor kuda putih dengan satu tanduk dan memerintahkan 100 kavaleri lapis baja hitam untuk menyerang ke depan. Orang yang melaporkan hal ini tidak dapat menyusulnya meskipun dia menginginkannya. Sialan gendut, itu kamu. Ketika Leng Feng melihat Wang Yao berdiri di depannya dan mayat lapis baja hitam tergeletak di sampingnya, dia langsung berteriak, kamu benar-benar berani mempekerjakan orang untuk membunuh anak buah Tuan Kota Bensao. Kamu pasti lelah hidup, dan Anda, dengan penampilan Anda yang buruk, Anda benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Kamu bahkan berani membunuh anak buah Tuan Kota Bensao. Tuan muda, Tuan kota akan mengulitimu hidup-hidup dan membawamu kembali ke rumahmu malam ini untuk ditunjukkan kepada ibumu. Lalu dia akan meniduri ibumu sampai mati. Ledakan, kata-kata Leng Feng segera memprovokasi si Feng, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan nyala api berwarna merah darah. Nyala api segera membumbung ke langit. Pekik, 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 pekik. Aura kekerasan dan ganas segera mengejutkan armor perang hingga meringkik. Ini, kekuatan ini, Leng Feng menemukan bahwa bahkan kuda putih bertanduk tunggal pangkat empat di bawahnya pun mengaung ketakutan. Leng Feng bahkan bisa merasakan kuda putih bertanduk tunggal gemetar. Siapa orang ini? Ekspresi Leng Feng berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Leng Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan hati-hati melihat mayat-mayat yang tergeletak di depannya. Mereka semua adalah mayat yang layu dan lapuk. Ini, mayat-mayat ini. Ini adalah sihir haus darah. Tiba-tiba, mata Leng Feng melebar dan wajahnya penuh ketakutan. Sebuah nama muncul di benaknya, Si Feng. Melihat Si Feng, yang telah berubah menjadi api berwarna merah darah, mendekat selangkah demi selangkah, Leng Feng ketakutan dan memohon, tidak. Jangan datang, jangan datang. Feng, Tuan Muda Feng, aku tahu aku salah. Selamatkan hidupku. Mulutku murahan. Saya pantas mati. Tidak, saya tidak ingin mati. Tuan Muda Feng, selamatkan hidupku. Tidak peduli bagaimana Leng Feng memohon, api berwarna merah darah tidak berhenti bergerak ke arahnya. Leng Feng ingin melarikan diri, tetapi kavaleri kuda lapis baja hitam yang dia bawa telah menghalangi jalan keluarnya. Pergi, kalian semua, serang. Jangan biarkan dia mendekati Tuan Kota Ben Sao. Leng Feng berteriak pada kavaleri kuda lapis baja hitam di belakangnya. Semuanya, pergi. Meskipun Leng Feng mengongkeras, tidak ada satupun kavaleri kuda lapis baja hitam yang melangkah maju. Sebaliknya, mereka mundur. Semua orang di Kekaisaran Yun Lai tahu tentang si Feng. Aura yang datang dari depan saja sudah cukup membuat mereka tidak bisa menahannya. 144. Ah, Wali Kota Ben Sao akan membunuh semua anggota keluargamu. Dasar sampah tak berguna. Wali Kota Ben Sao seharusnya membunuh semua anggota keluargamu saat itu. Leng Feng meraung di belakangnya seperti binatang gila dengan wajah garang. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melihat api berwarna merah darah yang mendekat. Dia segera melompat dari kuda putih bertanduk tunggal dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Kepalanya terus membentur tanah di depannya. Saya salah. Mohon maafkan saya. Jangan bunuh aku. Saya salah. Dahi Leng Feng langsung berlumuran darah. Wang Yao gemuk, yang menonton adegan ini dari belakang, sangat senang. Bajingan ini memukuli putranya hingga diambang kematian hanya karena dia memandang wanita Leng Feng. Baru saja, Leng Feng bahkan mengirim orang untuk memukulinya setengah mati. Bajingan ini juga akan berakhir seperti ini hari ini. Tiba-tiba, hati Wang Yao dipenuhi emosi. Ia tidak menyangka amarah di hatinya akan dilampiaskan oleh orang yang memaksanya mengalami situasi ini. Hahaha, dia pantas mendapatkannya. Beraninya dia begitu sombong di depan Tuan Muda Feng. Terdengar tawa menghina di pup, seolah tindakan Leng Feng adalah perbuatannya sendiri. Set, kecilkan suaramu. Jika si Feng benar-benar berhati lembut dan membiarkan Leng Feng pergi, kamu akan menderita di masa depan. Sekalipun Leng Feng meninggal, jika ayahnya, Leng Xin, mengetahui bahwa Anda mengejeknya sebelum dia meninggal, dia akan menguliti Anda hidup-hidup. Leng Feng tentu saja tidak bisa hidup. Seekor naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ibu dan saudara perempuan adalah kebalikan dari si Feng. Si Feng berjalan mendekati Leng Feng. Leng Feng, yang masih bersujud kepada si Feng, tiba-tiba mengeluarkan api berwarna merah darah. Ah, ceritan Leng Feng keluar dari nyala api berwarna merah darah. Ah, suaranya begitu melengking hingga terdengar seperti hantu di dalam panci berisi minyak mendidih. Itu membuat seseorang merinding. Setiap orang yang mendengar suara ini langsung menghirup udara dingin. Berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus dialami orang ini untuk bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Namun, teriakannya tidak berhenti. Api merah darah di tubuh Leng Feng sepertinya semakin membara. Ah, 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 ayah, selamatkan aku, ayah. Ah, bunuh, bunuh aku, Tuan Muda Feng. Ah, Leng Feng terus berteriak dan memohon kematian pada si Feng. Ini adalah siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Di belakang Leng Feng, pasukan kavaleri lapis baja hitam yang mengancam telah turun dari kuda perang mereka. Lebih dari seratus dari mereka berlutut di tanah dan menundukkan kepala ke tanah, menunggu keputusan si Feng. Api merah darah di tubuh si Feng menghilang, tetapi api merah darah di tubuh Leng Feng terus menyala. Leng Feng terus menderita. Leng Xin datang untuk meminta maaf. Di ujung jalan, tiba-tiba terdengar tangisan sedih. Orang-orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria jangkung dan tegap dengan tangan telanjang, hanya mengenakan celana kain hitam, dan membawa seikat duri di punggungnya, berlari ke arah mereka. Orang ini adalah, melihat pria bertelanjang dada yang tiba-tiba berlari keluar, seseorang berseru, apakah aku melihat sesuatu? Orang ini adalah Leng Xin, penguasa kota-kota desolated barat. Itu benar-benar penguasa kota, Leng Xin. Biasanya, dia sangat menakjubkan dan wajahnya penuh kekuatan. Jika dia memiliki ekspresi sedih ini, itu benar-benar membuat orang merasa kontrasnya terlalu besar. Leng Xin ini dikabarkan untuk menjadi ahli Raja Bela Diri Bintang Sembilan. Huff, seseorang berkata dengan nada menghina, biasanya, dia sangat menakjubkan, tapi itu tergantung pada siapa yang dia hadapi. Biasanya, dia sangat menakjubkan di depan kita rakyat jelata. Namun, siapa orang yang telah disinggung oleh putranya? Itu adalah pelaku kejahatan si Feng. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Tuan Muda Feng benar-benar menakjubkan. Jika suatu hari nanti, saya bisa menjadi seperti dia dan menjadi sama menakjubkannya dengan dia, maka hidup saya akan berharga. Leng Xin, dengan tangan kosong dan seikat duri di punggungnya, melewati kavaleri lapis baja hitam dan tiba di depan. Dengan suara, putong, dia berlutut di depan si Feng dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan ekspresi sedih, dia berteriak, penguasa kota-kota terpencil barat, Leng Xin, tidak mengajari putranya dengan baik dan menyinggung Tuan Muda Feng. Leng Xin telah berdosa dan berada di sini untuk meminta pengampunan. Ah, ayah, selamatkan aku. Ah, di dalam nyala api berwarna merah darah, teriakan minta tolong Leng Feng terdengar. Anak tidak berbakti. Leng Xin dengan marah berteriak pada api berwarna merah darah. Kamu mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Kamu telah menyinggung Tuan Muda Feng. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatanmu. Jangan panggil aku ayah. Aku akan memutuskan hubunganku dengannya sekarang. Ah, jangan. Ayah, selamatkan aku. Ah, ceritan sedih menjadi semakin keras. Apa, api macam apa ini? Sudah menyala. Begitu lama namun, dia belum mati terbakar, kata seseorang di kedai itu dengan suara gemetar. Jika itu aku, aku lebih baik dibakar sampai mati. Betapa menyakitkannya hal itu. Mendengarkan suara Leng Feng, aku merasa merinding di sekujur tubuhku. Ini, untungnya, Tuan Muda Feng murah hati dan telah memaafkanku. Zhang Han, pria berotot dari sebelumnya, memandang si Feng berjubah hitam dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap Leng Xin, yang sedang berlutut di depannya. Dengan suara dingin, dia berkata, kamu cukup bijaksana. Namun, putramu harus mati. Iya-iya, Leng Xin buru-buru bersujud dan berkata, anak tidak berbakti ini pantas mati. Dia pantas mati. Setelah itu, Si Feng memandang Wang Yao di belakangnya dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh, apakah orang ini hidup atau mati, itu terserah Anda. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Wang Yao penuh dengan keterkejutan. Leng Xin adalah ahli realem Marsial King Bintang 9. Wang Yao biasanya mengagumi orang seperti ini. Sekarang, nyawanya ada di tangan Wang Yao. Mendengar kata-kata Si Feng, Leng Xin buru-buru bersujud kepada Wang Yao dan berkata, selamatkan hidupku, Tuan. Tolong ampuni hidupku. Wang Yao merasa seluruh dunia ini agak tidak nyata. Seorang ahli realem Marsial King Bintang 9 sebenarnya memanggilnya Tuan dan memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk sesaat, Wang Yao merasa seperti telah kembali ke masa-masa di kota Chang Yue. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, bunuh. Wang Yao dulunya adalah orang yang kejam. Lelucon macam apa ini? Putranya sendiri telah disiksa sedemikian rupa oleh putra Leng Feng. Kemarin, putranya juga bersujud dan memohon pada Leng Feng. Leng Xin sangat sombong, dan hari ini, dia sudah bertindak terlalu jauh. Alasan mengapa Leng Xin berada dalam kondisi yang menyedihkan adalah karena si Feng ada di sini. Jika si Feng pergi di masa depan, siapa yang bisa memastikan bahwa Leng Xin tidak akan membalas dendam padanya? Oleh karena itu, Wang Yao tidak bisa mengasihaninya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia memiliki kekuatan untuk menyiksa Leng Feng sejauh ini, Leng Xin akan menyiksanya sampai mati. 145 Si Feng telah merasakan gerakan aneh Leng Xin sebelumnya. Ketika dia melihat cakar ganas Leng Xin mendekati kekuatan Raja Beladiri, si Feng merasa jijik. Dia menggunakan segel pengguncang jiwa Jiu Yu untuk menyerang. Cakar kanan Leng Xin hendak mengenai dada si Feng. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus dada si Feng. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan kejam oleh palu besar. Dia meraung sedih. Segera setelah itu, si Feng menggerakkan pedang haus darah di tangannya. Kepala Leng Xin, yang masih kesakitan, terbang ke udara. Mayat tanpa kepala yang masih berlutut di tanah menyemburkan sejumlah besar darah ke arah si Feng. Dalam sekejap, itu mengering. Bahkan kepala yang terbang di udara berlumuran darah dan mendarat di tubuh si Feng. Kemudian, seolah-olah semua darah telah disedot, kepala keriput itu jatuh ke tanah. Penguasa kota Western Wastelen, seorang ahli raja bela diri bintang 9, Leng Xin, telah terjatuh. Leng Xin sebenarnya mati begitu saja. Banyak orang menghela nafas. Penguasa kota Western Wastelen, yang sangat menakjubkan beberapa waktu lalu, telah berubah menjadi mayat yang layu begitu saja. Terlebih lagi, itu bukanlah mayat yang layu seluruhnya. Segera setelah itu, raungan sedih Leng Feng juga berhenti. Kemudian, api berwarna merah darah terbang kembali ke tubuh si Feng. Tuan kota muda kota Wastelen Barat telah dibakar sampai mati. Sebelum kematiannya, dia telah lama disiksa. Setelah kematiannya, tidak ada setitik pun abu yang tertinggal. Seluruh kota Western Wastelen menjadi sangat sunyi untuk sesaat. Bahkan masyarakat tidak menyadari kapan angin kencang berhenti dan kapan pasir kuning yang memenuhi langit menghilang. Melihat kavaleri lapis baja hitam yang padat berlutut di depannya, si Feng menjentikan jarinya. Tanda putih seukuran kepalan tangan keluar dan tiba-tiba meledak di udara. Itu berubah menjadi lebih dari seratus tanda putih kecil dan tersebar, jatuh ke tubuh kavaleri lapis baja hitam. Si Feng telah bersiap untuk menggunakan lebih dari seratus pasukan kavaleri ini untuk menjelajahir runtuhan tanah tandus barat laut. Meskipun mereka hanya prajurit dan tampaknya dengan tulus membungku padanya, jika kekuatannya tidak cukup dan dia hanya seorang seniman bela diri kecil, maka mereka akan menunggangi kuda perang mereka dan menyerangnya. Kalian semua berkumpul di gerbang utara Ben Sao. Si Feng memerintahkan kavaleri. Iya, dipahami. Setelah mendengar perintah Si Feng, masing-masing dari mereka menanggapi dengan hormat. Kemudian, satu persatu, mereka berdiri dan menaiki kuda perang di samping mereka, mendesak mereka untuk segera bergegas menuju gerbang utara. Si Feng berbalik dan menatap uang Yao lagi. Ben Sao dan kamu bahkan sampai sekarang. Tentu saja, tentu saja. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Wang Yao buru-buru mengangguk. Dia tidak berani mengatakan tidak. Malam itu, dia baru saja memimpin seekor kuda putih. Dia tidak berharap Si Feng melakukan apapun untuknya. Jika dia tahu bahwa seekor kuda putih dapat ditukar dengan hasil seperti itu, dia akan menyiapkan seratus atau bahkan seribu kuda untuk dipimpin Si Feng malam itu. Kemudian, Wang Yao menyadari bahwa dia sepertinya mengatakan sesuatu yang salah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Si Feng dan berkata, Kali ini, Wang Yao sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Feng karena telah menyelamatkan hidupku. Di masa depan, jika Tuan Muda Feng membutuhkan sesuatu, telepon saja Wang Yao. Wang Yao pasti akan melayani Tuan Muda Feng. Oke, oke, kamu tidak harus seperti ini. Si Feng berkata, kamu hanyalah seorang prajurit kecil dengan roh bela diri bintang dua. Aku tidak membutuhkan apapun darimu. Kalimat ini sederhana dan lugas, sama sekali tidak mempedulikan perasaan Wang Yao. Serigala yang tenang. Si Feng menengadah ke langit dan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Mengaum. Di langit, bayangan hitam tiba-tiba terbang. Itu adalah Quiet Wolf, mengepakkan sayap hitamnya dan turun menuju Western Wilderness City. Bahkan binatang buasku ini lebih kuat darimu. Si Feng memandang Quiet Wolf yang turun dari langit dan berkata, Bahkan binatang buas lebih kuat dariku. Itu artinya aku bahkan tidak sebaik binatang. Kata-kata si Feng membuat Wang Yao mengepalkan tangannya erat-erat. Quiet Wolf mendarat, dan si Feng melompat dan menginjak punggung Quiet Wolf. Dia kemudian melambai ke Wang Yao dan berkata, Pendek, gendut, selamat tinggal. Pendek, gendut. Wang Yao mengepalkan tangannya lebih erat. Tenang Serigala, ayo pergi. Si Feng memerintahkan. Serigala tenang naik ke langit dan terbang ke arah utara. Wang Yao mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang menghilang di utara. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Aku ingin menjadi kuat. Saya ingin menjadi kuat. Aku harus kuat. Ah. Wang Yao menengadah ke langit dan meraung. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di tubuhnya, dan dia langsung melangkah ke Samsung Martial Spirit Realm dari Martial Spirit Realm bintang 2. Lihat, si gendut tadi sepertinya sudah maju. Tiba-tiba, seseorang dipuk berteriak kaget. Kemudian, seseorang menganggup dengan serius dan berkata, Ya, saya baru saja melihat Tuan Muda Feng mengatakan sesuatu kepadanya. Dia pasti telah menerima bimbingan dari Tuan Muda Feng agar berhasil maju. Ya, itu pasti. Seseorang dengan cepat menganggup setuju. Kemudian, dengan wajah serius, dia berkata, dengan pencapaian Tuan Muda Feng dalam seni bela diri, tidak sulit baginya untuk membimbing alam jiwa bela diri bintang 2 untuk maju. Si gendut ini benar-benar beruntung di kehidupan sebelumnya. Dia sungguh beruntung. Ah, si gendut yang beruntung. Mereka tidak tahu apakah Wang Yao akan sangat marah sehingga dia berhasil maju ke alam roh bela diri bintang 1 setelah mendengar suara-suara ini. Si Feng mengendarai Spirit Wolf. Dengan kecepatan Spirit Wolf, mereka dengan cepat sampai di gerbang utara kota West Washtelen. Saat ini, lebih dari 100 pasukan kavaleri lapis baja hitam telah berkumpul. Si Feng dengan dingin berteriak kepada mereka, pergi, langsung ke utara. Ah, saat suara si Feng memudar, seorang prajurit kavaleri lapis baja hitam dengan hormat menyambut si Feng. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, seberapa jauh kita harus pergi ke utara. Jika kita terus ke utara dari sini, kita akan memasuki wilayah Lisatmen. Oh, manusia kadal. Mendengar nama ini, si Feng pernah melihat Lisatmen sebelumnya. Mereka memiliki tubuh yang tegak dan berjalan tegak seperti manusia. Tingginya hampir sama dengan manusia. Mereka memiliki kepala cicak, kulit cicak, dan ekor cicak. Apakah alam tertinggi dari Lisatmen di sana? Si Feng bertanya. Ada leluhur Lisatmen di dalam Lisatmen. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Adapun di alam mana dia berada, saya tidak tahu. Ria itu menjawab. Kalau begitu lihatlah dan lihat apakah kita akan memasuki wilayah Lisatmen. Si Feng berkata sambil mengeluarkan peta kulit binatang dan melemparkannya ke pasukan kavaleri lapis baja hitam. Pasukan kavaleri lapis baja hitam mengambil peta kulit binatang dan melihatnya sebentar. Dia kemudian berkata kepada Si Feng dengan suara yang dalam, Bos, sesuai dengan tujuan yang ditunjukkan pada peta, jika kita terus berjalan lurus, kita tidak hanya akan memasuki wilayah Lisatmen, tetapi juga wilayah naga. Saya menyarankan agar kita mengambil jalan memutar. Meskipun kami akan tiba beberapa hari kemudian, kami dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Si Feng mengangguk dan bertanya, siapa namamu? Tuan, saya Long Xiao Tian. Bagus sangat bagus. Setelah mendengarkan, Si Feng mengangguk lagi, kamu adalah orang pintar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi komandan pasukan kavaleri lapis baja hitam ini. Pasukan kavaleri lapis baja hitam ini akan berada di bawah komandomu mulai sekarang. Terima kasih, Pak. Menjadi komandan pasukan kavaleri lapis baja hitam mungkin terdengar tidak berarti, tapi sebenarnya sangat berarti. Sebagai komandan, dia bisa saja mengirim orang lain untuk mati. 146. Di bawah kepemimpinan Long Xiao Tian, sekelompok kavaleri lapis baja hitam berada di depan. Si Feng sedang duduk di punggung Yulang, matanya terpejam saat dia berkultivasi. Yulang perlahan mengepakkan sayap hitamnya dan mengikuti di belakangnya. Saat mereka maju ke padang pasir, terik matahari mengeluarkan suhu yang sangat tinggi yang menghanguskan bumi. Seluruh gurun ditutupi cahaya kemasan yang menyilaukan. Di gurun, angin kencang menyapu butiran pasir. Ketika mengenai tubuh kavaleri lapis baja hitam, rasanya seperti terkena butiran besi kecil yang panas. Sial, dang, 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 dang. Tiba-tiba, Si Feng, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, membuka matanya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan gelombang energi datang dari timur. Kalian lanjutkan seperti biasa, Si Feng memerintahkan kavaleri lapis baja hitam. Lalu, dia berkata pada Yulang, ayo pergi ke timur dan melihat. Mengaum, Yulang meraung ketika mendengar perintah Si Feng. Dia menoleh dan terbang ke arah timur. Di gurun tak berbatas, kawasan ini dulunya merupakan kawasan paling biasa di gurun pasir. Sekarang, keadaannya benar-benar berantakan, seolah-olah telah mengalami bencana besar. Lubang-lubang dalam muncul di gurun, dan beberapa area hangus hitam. Bahkan ada asap hitam yang mengepul dari mereka. Di udara di atas gurun, tiga sosok bertarung sengit. Kekuatan kekerasan meletus dari tubuh mereka, dan satu demi satu, keterampilan bela diri yang kuat dilancarkan oleh mereka, bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan hebat, menyapu ke segala arah. Segera setelah itu, ketiga sosok dalam pertarungan sengit itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mundur. Mereka berpisah dalam formasi segitiga dan melihat ke arah utara di mana sesosok hitam terbang di atasnya. Kenapa kamu tidak berkelahi? Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukannya, kata si Feng sambil melihat ketiga sosok itu. Ada tiga penggarap realm martial royal, tetapi dua di antaranya berasal dari klan iblis. Salah satunya adalah seorang wanita dari klan manusia. Wajahnya ditutupi kerudung putih, dan dia mengenakan gaun putih terang. Dia melayang di udara seperti peri berpakaian putih. Dia memegang cambuk panjang yang terbuat dari tanaman merambat putih, dan budidaya bela dirinya berada di alam kerajaan bela diri bintang dua. Ada pun dua lainnya, salah satunya berkulit hijau. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau, seolah dia sedang bernapas. Kepalanya seperti kadal hijau, dan ekornya berwarna hijau sepanjang satu meter. Dia berasal dari klan Lizatman yang disebutkan Long Xiaotian. Dia berada di alam kaisar bela diri bintang satu. Yang terakhir adalah seorang wanita yang menggoda. Dia memiliki sosok yang i dan mengenakan pakaian terbuka. Dia hanya menggunakan selembar kain putih untuk menutupi payudaranya yang mengjulang tinggi, memperlihatkan pinggangnya yang ramping. Namun, tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular hijau panjang. Dia adalah wanita dari klan naga, dan budidayanya sama dengan wanita dari ras manusia. Mereka berdua berada di alam kaisar bela diri bintang dua. Melihat si Feng tiba, Lizatman tertawa keras. Tawanya kasar, seperti orang kuat dari umat manusia. Hahaha, wanita dari ras manusia, ku kira pembantumu ada di sini. Ternyata itu hanya sampah di alam raja bela diri bintang empat. Apakah kamu memanggilnya ke sini untuk mati? Hahaha. Hahaha, kawan dari ras manusia, aku sudah lama tidak bermain. Senang sekali kamu ada di sini. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang nanti. Wanita penggoda dari klan naga menatap si Feng dengan mata berbentuk almon dan berkata dengan genit. Huh, kamu jalang. Mendengar perkataan wanita dari klan naga, pria dari klan Lizatman berteriak dengan marah. Aku sudah mengunjungi klan nagamu berkali-kali dan memintamu melakukannya denganku. Tapi kamu menolak mentah-mentah. Sekarang kamu sudah melakukannya melihat seorang pria dari ras manusia. Kamu menunjukkan ekspresi yang tidak senonoh. Huh, kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Jika aku melakukannya denganmu, aku akan mati karena jijik. Wanita dari klan naga berkata dengan nada menghina. Dibandingkan dengan cara dia memandang si Feng beberapa saat yang lalu, itu seperti surga dan bumi. Anda, tunggu saja sampai aku menerobos. Aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan memaksakan diriku padamu dan membuatmu tidak bisa berhenti. Pria dari klan Lizatman berteriak dengan marah. Si Feng terdiam saat mendengar percakapan antara kedua badut itu. Kemudian, dia melihat wanita manusia berpakaian putih dengan kerudung putih itu melayang ke arahnya. Dia melayang di sampingnya dan berkata dengan suara dingin, Pergi. Pergi. Mendengar perkataan wanita itu, pria dari klan Lizatman itu mendengus dingin, pria dari ras manusia ini harus mati. Nanti, bahkan kamu pun akan menjadi mainanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan wanita ini, tapi kamu tidak bisa membunuh pria ini. Dia mainanku. Aku akan menangkapnya dan menjadikannya mainan anak laki-lakiku sehingga aku bisa menikmati perasaan yang indah, wanita dari kata klan naga. Wanita berpakaian putih itu melayang di depan Si Feng dan mengarahkan cambuk putihnya ke depannya. Maksudnya jelas. Bertarung. Pada saat ini, Si Feng berdiri dari belakang Spirit Wolf dan pedang petir muncul di tangannya. Suara merdunya bergema di seluruh area, Ben Sao tidak pernah memiliki kebiasaan bersembunyi di belakang seorang wanita. Sedangkan untuk dua mutan, Ben Sao tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Si Feng, pria dari klan Lizatman segera meraung. Dalam hatinya, dia berasal dari klan paling mulia, klan Lizatman. Namun, pria rendahan dari ras manusia ini menyebutnya mutan. Terlebih lagi, dia tidak menyukai pria ini sejak awal. Dia segera berubah menjadi lampu hijau yang kuat dan terbang ke arah mereka, melepaskan aura kaisar bela diri yang kuat. Melihat serangan manusia kadal hijau, wanita berbaju putih itu menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di belakangnya dan menekan bahunya. Kemudian, suara pemuda itu terdengar dari belakangnya, hal-hal seperti perkelahian harus diserahkan kepada laki-laki. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia tidak menunggu wanita berbaju putih itu mengatakan apapun. Dia sudah memerintahkan Spirit Wolf untuk terbang keluar dan menemui lampu hijau yang masuk. Kamu hanya seorang raja bela diri dan binatang iblis tingkat 4. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cepat dan kembali, wanita berbaju putih itu berteriak dingin ketika dia melihat Si Feng bergegas keluar. Kemudian, dia juga berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke depan. Kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepadaku untuk dipukuli sampai mati. Apakah otakmu telah terjepit oleh pintu? Melihat Si Feng menyerbu Spirit Wolf, Lizatman yang telah berubah menjadi lampu hijau berkata dengan terkejut. Kemudian, dia mengeluarkan energi hijau yang seperti gelombang kejut yang dahsyat, mencoba melahap Si Feng. Hah! Si Feng memperlihatkan separuh wajahnya di bawah topi hitam. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Pedang putih besar Ki turun dari langit dan ditebang. Kekuatan ini, wanita berkulit putih, yang masih terbang, tiba-tiba berhenti. Ini, ini sudah mencapai level kaisar bela diri. Apakah ini benar-benar keterampilan bela diri dari Raja Bela Diri Bintang 4? Bahkan wanita dari klan naga, yang sampai sekarang tidak bergerak, terkejut. 147. Ah! Dalam kehampaan, ratapan tiba-tiba terdengar, dan energi kekacauan menghilang. Tubuh Lizatman yang hijau dan kokoh terlempar ke belakang. Di dadanya, luka pedang yang mengerikan sangat menakutkan, dan sejumlah besar darah hijau muncrat. Naga betina buru-buru terbang keluar dan menangkap tubuh manusia kadal. Raut wajahnya yang menggoda digantikan oleh ekspresi waspada. Keba, kamu baik-baik saja. Naga betina bertanya pada manusia kadal. Manusia kadal menggelengkan kepalanya. Aku belum mati. Kemudian, lampu hijau menyala di dadanya dan luka pedang mengerikan yang disebabkan oleh Sifeng sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ben Sao lupa bahwa ras bermutasi sepertimu tidak hanya memiliki kulit tebal, tapi juga kemampuan penyembuhan super. Itu adalah kehilafan Ben Sao. Sifeng melihat ke depan dan berkata dengan santai. Pada saat ini, perempuan berbaju putih juga terbang ke sisi Sifeng. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menantikan Sifeng. Anak ini agak aneh. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia dulu. Lalu kita tangani perempuan jalan itu. Keba berkata pada naga betina. Oke, naga betina itu menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Keba berubah menjadi sinar lampu hijau dan naga betina berubah menjadi sinar lampu hijau dan bergegas ke depan. Aku serahkan manusia kadal itu padamu. Aku akan pergi dan membunuh naga itu dulu. Sifeng berkata pada wanita berbaju putih di sampingnya. Perempuan berbaju putih hanya menganggup sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan cambuk putih di tangannya dan bayangan cambuk putih besar muncul di kehampaan dan menghantam sinar cahaya hijau yang masuk. Pada saat ini, bayangan besar ekor ular hijau tiba-tiba muncul dari lampu hijau dan terjerat dengan bayangan cambuk putih di udara. Sifeng membuka mata jahat korosi ketiganya dan kabut abu-abu korosif yang tebal menyembur keluar seperti gelombang abu-abu. Kabut abu-abu bergulung menuju lampu hijau dan hijau di depan mereka. Ha, tiba-tiba, manusia kadal, keba, berteriak, dan hantu manusia kadal hijau besar muncul di udara. Tinjunya yang besar menghantam kabut kelabu. Namun, ketika tinju hijau besar itu menghantam kabut abu-abu, tidak hanya tidak membubarkan kabut abu-abu, tetapi juga terkorosi oleh kabut abu-abu. Apa-apaan ini, ia memiliki kekuatan korosi, teriak keba dari seberang. Saat ini, Sifeng bergerak sekali lagi. Pedang kiputi besar sekali lagi muncul di udara dan menebas dengan kejam. Pedang itu menebas ekor ular hijau yang terjerat bayangan cambuk putih, menyebabkan bayangan ekor ular hijau itu segera menghilang. Segera setelah itu, bayangan cambuk putih menyerang tubuh keba dengan kejam. Ah! Keba menjerit kesakitan dan tubuh hijaunya yang kuat terjatuh dengan cepat ke gurun di bawah. Pada saat ini, telapak tangan kiri Sifeng muncul dan cetakan telapak tangan putih, segel kejahatan absolut Jeyu, terbang menuju keba yang jatuh. Telapak tangan itu mendarat di kepala keba dan peng. Kepala keba meledak seperti semangka. Hanya tersisa bangkai kadal tanpa kepala. Darah mengucur dari mayat itu dan berubah menjadi mayat kadal tanpa kepala yang layu dan berjatuhan di gurun pasir. Setelah melahap darah keba, energi jiwa, dan energi kematian, Sifeng melihat ke depan dan mendengus, mencoba lari. Di sisi lain, wanita ular betina melihat keba telah mati dan berubah menjadi lampu hijau untuk melarikan diri. Sifeng mengirimkan serangan jiwa, segel kejahatan mutlak Jeyu. Ah! Tiba-tiba, jeritan tajam terdengar dari dalam lampu hijau. Cahaya segera menghilang, memperlihatkan tubuh klan naga betina. Pada saat itu, cambuk putih raksasa muncul lagi di udara. Sekali lagi, ia dengan kejam menyerang tubuh klan naga betina. Kekuatan penuh cambuk kaisar bela diri bintang 2 telah membuat klan naga betina lengah dan menyebabkan tubuhnya meledak. Darah hijau bercecaran di langit dan segera mengalir menuju Sifeng dan ditelan oleh Sifeng. Terima kasih. Melihat kedua kekejian itu telah dihancurkan, wanita ular betina itu berbalik dan berterima kasih kepada Sifeng. Ben Sao membantumu karena kamu menyuruh Ben Sao segera pergi. Sifeng berkata, kebaikanmu kepada Ben Sao lah yang menyelamatkanmu. Iya, setelah mendengar kata-kata Sifeng, wanita ular betina itu mengangguk sedikit dan berkata, namaku Meng Yan Ran dan aku berhutang budi padamu. Mari kita berpisah di sini. Ketika wanita ular betina hendak pergi, Sifeng tiba-tiba merasakan sesuatu dan berteriak, tunggu. Oh! Meng Yan Ran berbalik dan sedikit mengernyit. Dia memandang Sifeng dengan bingung. Ada segel jiwa Jeyu di tubuhmu. Siapa yang meninggalkannya? Sifeng merasakan segel familiar di tubuh Meng Yan Ran. Itu adalah segel jiwa Jeyu yang dia ciptakan. Segel jiwa Jeyu mirip dengan batu jiwa. Di cabang Jeyu, mereka akan meninggalkan segel ini pada orang yang dekat dengan mereka. Jika orang itu mati, orang yang meninggalkan segelnya akan bisa merasakannya. Sifeng tidak menyangka bahwa wanita ular betina ini ada hubungannya dengan dia. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi metode kultivasi yang dia praktikkan tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan keterampilan bela diri yang dia latih pun sama. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, ekspresi Meng Yan Ran sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar tahu tentang segel jiwa Jeyu. Lalu kamu sama dengan orang itu, anggota cabang Jeyu. Orang itu, Sifeng tidak tahu siapa yang dia bicarakan, tapi dia menduga itu adalah seseorang yang ada hubungannya dengan dia. Namun, ketika wanita ular betina ini menyebut orang itu dan cabang Jeyu, nada suaranya sangat tidak ramah dan dingin. Mungkinkah salah satu muridnya atau murid agungnya telah melakukan sesuatu padanya? Mungkinkah Mo Xiaoyao, kecil itu, telah melakukan sesuatu padanya? Memikirkan hal ini, Sifeng tanpa sadar bertanya-tanya apakah Mo Xiaoyao telah melakukan sesuatu yang buruk lagi? Aku memang ada hubungannya dengan cabang Jeyu, tapi siapa orang yang kamu bicarakan itu? Sifeng bertanya. Itu bukan urusanmu. Meng Yan Ran berkata dengan dingin. Kemudian, mengabaikan Sifeng, dia berubah menjadi cahaya putih dan terbang menjauh. Wanita ular betina ini pemarah. Melihat cahaya putih itu, Sifeng bergumam, tapi itu normal. Jika bajingan kecil Mo Xiaoyao itu benar-benar melakukan sesuatu padanya, maka masuk akal melihat anggota cabang Jeyu seperti ini. Setelah itu, Sifeng berhenti memikirkannya dan memerintahkan Yulang untuk terbang menuju ke arah Cavaleri Lapis Bajah Hitam. Sekarang dia telah membunuh dua kaisar bela diri lagi, jumlah energi yang dia konsumsi hampir setengah dari jumlah yang dia butuhkan untuk naik level. 148. Kelompok Cavaleri Lapis Bajah Hitam terus bergerak melewati Gurun. Sifeng masih duduk di belakang Spirit Wolf, mengikuti di belakang mereka dan berkultivasi dengan mata tertutup. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan panas yang semula terik perlahan menjadi dingin. Pada larut malam, suhu Gurun sangat kontras dengan suhu siang hari. Seseorang hanya bisa merasakan dinginnya. Uuuu, angin malam yang dingin bertiup, seolah-olah seorang wanita sedang menangis. Menakutkan dan menakutkan. Mengapa Long Xiaotian memimpin kita ke sini? Seseorang di Cavaleri Lapis Bajah Hitam berbisik. Set, pelankan suaramu. Dia sekarang menjadi orang penting di hadapan Tuhan itu. Orang di sebelahnya mengingatkan. Tapi tahukah kamu di mana tempat ini? Di mana tempat ini? Orang di sebelahnya bertanya. Jadi kamu tidak tahu, tempat ini disebut negeri jahat yang hilang. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah kota kecil, tapi tiba-tiba menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kenapa. Mungkin ada badai pasir besar dan kota itu dikuburkan. Namun suatu ketika-ketika saya melewati tempat ini pada siang hari, saya mendengar dari seorang prajurit tua bahwa dia biasa berbaris di malam hari dan kemudian mendirikan kemah di sini. Malam itu, ratusan orang tiba-tiba menghilang. Ratusan orang tiba-tiba menghilang. Benarkah itu? Mungkinkah mereka bertemu dengan monster gurun? Atau kadal? Atau manusia ular? Komandan pasukan itu adalah Raja Gurun Barat Laut kita, Chang King Sun. Dia adalah kaisar bela diri. Jika itu benar-benar monster gurun atau ras yang bermutasi, dia pasti sudah merasakannya. Saya pikir mereka mungkin dibawa pergi oleh hantu. Ah, jangan bicara omong kosong. Menyeramkan. Kita berada di tempat ini sekarang. Keduanya berada di belakang kelompok dan tidak jauh dari Sifeng. Bisikan mereka secara alami tidak luput dari telinga Sifeng. Namun, Sifeng tidak merasakan adanya hantu. Jika memang ada hantu, bagaimana mereka bisa lepas dari indera spiritualnya? Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari langit malam. Banyak kavaleri lapis bajah hitam yang mengetahui legenda tempat ini terkejut. Kemudian, suara itu tiba-tiba terdengar, bukankah ini binatang iblis saudara Sifeng? Suaranya terdengar antusias, seolah-olah itu adalah seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Ini, mendengar ini, Sifeng mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Di langit malam, muncul sosok biru, dan di bawah sosok biru itu, ada seekor burung biru besar yang mengepakkan sayapnya dan terbang. Li Liuxin. Mata Sifeng membelalak kaget. Orang ini benar-benar tidak mati. Jadi sosok biru yang dia lihat di hutan monster hari itu benar-benar dia. Sifeng masih ingat hari itu di hutan binatang iblis, sosok biru membunuh keras salju peringkat lima dengan ayunan pedangnya yang santai. Oh, aku tidak salah. Itu memang kakak si. Meski kamu menutupi wajahmu, aku tetap bisa mengenalimu. Benar-benar bertemu teman lama di negeri asing. Li Liuxin berkata, dan kemudian burung biru besar di bawahnya terbang menuju Sifeng. Li Liuxin sama seperti sebelumnya, terlihat lembut dan anggun, memegang pedang panjang yang tampak biasa di sarungnya. Bagus, hebat sekali. Akhirnya aku bertemu seseorang, dan itu adalah kenalan lama sepertimu. Li Liuxin berkata dengan gembira begitu dia mendekati Sifeng. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, Saudara Sifeng, kamu tidak tahu, aku telah tersesat di gurun ini selama beberapa hari. Dikatakan bahwa binatang iblis dan binatang buas memiliki spiritualitas, bukan. Tetapi binatang berbulu ini benar-benar bodoh. Aku benar-benar kesal padanya. Lalu apa yang kamu lakukan di gurun? Menghadapi Li Liuxin, Sifeng masih waspada. Oh, ini ceritanya panjang. Li Liuxin menghela nafas dan berkata, ini semua karena kamu. Kamu membunuh Feng Yun Xiao dan Jin Lin. Bukankah kamu menjebakku? Tentu saja, saya tidak punya pilihan selain lari. Setelah itu, saya memikirkan kemana harus lari. Saya harus melarikan diri dari kota kekaisaran dan sekte angin surga, jadi saya lari ke tempat terpencil di barat laut ini. Melihat Li Liuxin dan mendengarkan kata-katanya, Sifeng ragu apakah sosok biru yang dilihatnya hari itu benar-benar dia. Jika itu dia, dengan kekuatannya yang kuat, mengapa dia harus melarikan diri? Jika bukan dia, mengapa dia tidak mati setelah menerima pukulan dari Raja-Raja Wali Emas? Momong-momong, Saudara si, apa yang terjadi di gunung binatang iblis hari itu? Saya hanya ingat bahwa Anda membuat saya pingsan. Pada saat itu, saya pikir Anda akan mengirim saya ke kematian. Ah, pada akhirnya, aku salah menilaimu. Ketika saya bangun, Anda telah menyelamatkan saya dari gunung binatang iblis dan memasukkan saya ke dalam gua. Anda benar-benar orang baik, Li Liuxin berkata kepada Sifeng dengan wajah tulus. Apa yang terjadi setelah itu? Anda lupa semuanya, Sifeng bertanya. Bagaimana aku bisa mengingatnya? Bukankah kamu membuatku pingsan? Bagaimana orang yang pingsan bisa tahu? Li Liuxin berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Sifeng menatapnya sekarang dan tidak mengira dia berbohong. Aku, pedang bunga sisa Li Liuxin, telah setia dan sales sepanjang hidupku. Ketika Li Liuxin mengucapkan kalimat ini, ekspresinya tidak berubah dan jantungnya tidak berdetak. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu dia berkata, dalam hal kesetiaan, saya belum pernah mengagumi siapapun sebelumnya. Sekarang, saya hanya mengagumi Anda, Saudara si. Baiklah, jangan membicarakan masa lalu, kata Sifeng. Saudara si, kamu mau ke mana? Kavaleri di depan, kalau tidak salah, adalah kavaleri lapis baja hitam dari kota Wastelen Barat. Apakah Anda sudah menyerah kepada penguasa kota Wastelen Barat dan memimpin kavaleri ini berperang? Li Liuxin berkata dengan wajah penasaran. Orang ini masih banyak bicara seperti sebelumnya. Melihat Li Liuxin sekarang, sangat sulit untuk menghubungkannya dengan sosok biru yang membunuh binatang iblis peringkat lima dengan satu pedang. Apakah kamu akan mengikutiku? Sifeng bertanya. Tentu saja, kami sedekat saudara. Saudaraku yang baik, kami setia. Tentu saja, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut bersamamu. Terlebih lagi, saya sekarang tersesat di gurun terkutuk ini. Saudaraku, kamu mungkin tidak memperhatikan, tetapi pada malam hari di gurun ini, angin akan menderu-deru seperti wanita menangis. Beberapa malam terakhir ini, setiap malam saya mendengarkannya. Sifeng menemukan bahwa orang ini lebih sering berbicara dengannya daripada sebelumnya. Apakah dia benar-benar mengira itu karena dia telah menyelamatkannya dari pegunungan binatang iblis dan negeri es dan salju? Sepanjang jalan, Sifeng hanya merasakan telinganya berdengung tanpa henti. Bisa juga Liliusin telah tersesat di gurun selama beberapa hari, dan satu-satunya orang yang menemaninya adalah binatang berbulu biru itu. Dia tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari dan merasa tercekik. 149. Aku akhirnya menemukanmu, cabul. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar di malam hari. Sifeng menoleh dan melihat ke kanan. Di kejauhan, debu bergulung ke arah mereka seperti gelombang. Sifeng dapat melihat dengan jelas bahwa benda yang berguling-guling di pasir adalah cacing tanah hitam besar. Di atas kepala cacing tanah hitam, ada empat sosok cantik. Mereka memiliki puncak kembar yang mengjulang tinggi, pusar terbuka, pinggang kecil, sosok seksi, dan ekor ular ungu. Iya, ekor ular ungu. Keempat wanita ini jelas berasal dari suku naga. Mendengar keributan di sana, kavaleri lapis baja hitam yang bergerak maju juga berhenti. Teriakan, cabul, yang tiba-tiba menyebabkan pandangan semua orang tanpa sadar beralih ke pendatang baru, tidak tahu hal keterlaluan apa yang telah dia lakukan. Kamu bahkan tidak membiarkan wanita suku naga pergi. Sifeng juga memandang liliusin dan berkata, tapi wanita suku naga semuanya secantik bunga. Hanya saja tubuh bagian bawah mereka berekor ular. Sifeng juga melihat ekor ular wanita itu berwarna ungu. Mereka berbeda dari wanita kaisar bela diri naga alam yang pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya suku naga tidak memiliki garis keturunan yang sama. Keempat wanita ini harus berasal dari garis keturunan yang sama. Bagaimana saya, liliusin, bisa menjadi orang seperti itu? Liliusin berkata dengan benar. Kemudian, dia mengendalikan burung biru besar itu dan terbang ke kiri Sifeng. Dia menggunakan tubuh Sifeng untuk menghalangi wanita suku naga yang mendekat. Orang cabul, cacing tanah hitam itu berguling dan dengan cepat membawa keempat wanita suku naga itu kemari. Wajah mereka tertutup es saat mereka menatap Sifeng dengan dingin. Pikiran Sifeng bergerak dan memerintahkan Yulang untuk mundur, memperlihatkan sosok liliusin. Ah, liliusin tiba-tiba terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan melihat keempat wanita suku naga. Dia berkata dengan jujur, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu begitu terikat denganku. Saya sudah mengatakan bahwa saya kebetulan melihatnya. Jangan keras kepala. Kembalilah ke tempat asalmu. Saya, liliusin, jelas bukan tipe orang yang Anda kira. Mesum, jangan coba-coba berdalih. Seorang wanita berteriak, kami berempat bersaudara sedang mandi di oasis gurun pasir, dan kamu mengintip dari balik batu. Wajahmu penuh asteris-asteris-asteris, matamu hampir rontok, dan bahkan air liurmu menetes semua. Di atas tanah, Anda menyebutnya tidak disengaja. Apakah Anda mencoba menindas kami perempuan naga karena tidak berpendidikan tinggi? Dia mesum. Setelah wanita itu berteriak, wanita lain berteriak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang sekarang, kami takut padamu. Suku naga kita tidak bisa dianggap enteng. Segera setelah itu, aura kuat dari keempat wanita itu meledak. Masing-masing dari mereka adalah Raja Bela Diri. Wanita terkuat adalah Marsial King Bintang 8. Kakak Si, selamatkan aku. Liliusin menatap Si Feng tanpa daya dan berteriak. Saya tidak peduli dengan hal semacam ini. Si Feng berkata, lalu melihat keempat wanita dari suku naga dan berkata, cantik, kamu telah melakukan kesalahan. Kami sama sekali tidak mengenal orang ini. Dalam hidupku, aku paling membenci orang bejat. Kamu bisa melakukannya. Kami tidak akan ikut campur. Saya harap perdamaian antara suku manusia dan suku naga tidak akan hancur karena beberapa orang jahat. Si Feng juga ingin melihat apakah Liliusin benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Iya, setelah mendengar kata-kata Si Feng, seorang wanita mengangguk dan berkata, kamu terlihat seperti orang yang berakal sehat. Karena kamu tidak bersama orang ini, kami tidak akan mempersulitmu jika kamu tidak menyerang. Hei Teng, pergilah. Wanita itu berteriak dengan suara rendah. Ledakan. Dengan suara, cacing tanah hitam besar di bawah mereka tiba-tiba jatuh ke tanah, lalu asap dan debu bergulung dengan cepat ke arah Liliusin. Ah, saudara Simu, kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat seseorang mati. Liliusin berteriak ketakutan, lalu berteriak lagi, binatang sialan, lari cepat. Dia segera memerintahkan burung biru besar itu untuk lepas landas dan terbang menjauh. Mesum, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wanita itu berteriak di tengah debu yang bergulung. Kemudian, di bawah pelarian Liliusin, seekor cacing tanah hitam besar melonjak seperti naga dewa dan terbang lurus ke atas. Pada saat yang sama, keempat wanita suku naga mengayunkan ekor ularnya, dan empat bayangan ekor ular ungu tebal muncul di langit malam. Bersama-sama, mereka berlari menuju burung biru besar di bawah Liliusin. Pekikan, burung biru besar di bawah Liliusin tiba-tiba menjerit nyaring. Kemudian, seolah sayapnya patah, ia dengan cepat terjatuh. Ah, Ahlan, di langit malam, tangisan sedih Liliusin terdengar. Ledakan, bersama Liliusin dan burung biru besar, mereka jatuh dengan keras di pasir, menimbulkan pasir dan debu. Ah, Ahlan, Ahlan, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Anda dan saya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kita berbagi suka dan duka bersama. Saya berkata bahwa saya akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencarikan burung betina untuk Anda di masa depan. Anda tidak boleh meninggalkan saya seperti ini. Pasir dan debu yang meresap perlahan-lahan menyebar, memperlihatkan sosok Liliusin yang terbaring di bluebird dan menangis sedih. Saat ini, keempat wanita suku naga telah mengepung Liliusin di empat arah. Si Feng juga secara bertahap mendekati sisi itu, berpikir, dia benar-benar memiliki perasaan yang mendalam terhadap binatang berbulu ini. Baru saja, dia mendengarnya berkata, binatang sialan, lari. Anda, Anda, Liliusin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang keempat wanita suku naga dengan wajah sedih. Tubuh birunya berangsur-angsur bergetar, seolah-olah itu disebabkan oleh kesedihan yang luar biasa. Kak, dia terlihat sangat menyedihkan sekarang. Kenapa kita tidak membiarkannya saja? Seorang wanita dari suku naga memandang Liliusin dan berkata dengan penuh simpati. Kamu, kamu telah membunuh ahlanku. Wajah Liliusin penuh kesedihan. Tubuhnya berbalik, menatap keempat wanita itu satu per satu, dan membiarkan keempat wanita itu melihat wajah sedihnya. Dia berkata dengan sedih, tahukah kamu betapa pentingnya ahlan bagiku? Kamu telah membunuhnya. Lebih baik membiarkan aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jadi, daripada membunuhku, kenapa kamu tidak membiarkan aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati? Hidup lebih buruk daripada kematian dan menjalani kehidupan yang tercelah. Kak, apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Kata wanita suku naga yang baru saja berbicara. Dasar gadis bodoh, jangan tertipu oleh orang ini. Manusia itu licik. Di antara keempat wanita itu, kata wanita yang terlihat sedikit lebih tua. Kemudian, dia berteriak pada Liliusin, menurut aturan suku kita, orang mesum seperti itu harus diasingkan ke gua 10 ribu ular dan digigit sampai mati oleh 10 ribu ular. 150. Wanita ras naga itu menyerang dengan serangan Marsial King Bintang 8 ke arah Liliusin. Melihat serangan itu akan terjadi, Liliusin segera berteriak, Tunggu, ada yang ingin saya katakan. Hah, bayangan ekor ular ungu yang terayun ke bawah di malam hari tiba-tiba berhenti di kehampaan, membuat Liliusin ketakutan hingga berkeringat dingin. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Wanita naga itu memandang Liliusin dan bertanya dengan dingin. Aku, aku, Liliusin tergagap, seolah sedang mengarang sesuatu. Berbicara, wanita ular betina itu berteriak dengan dingin. Ini, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Tolong lepaskan aku. Dan kau membunuh Ahlan, jadi ini hanya gurun pasirku. Liliusin berkata dengan tatapan lemah dan menyedihkan. Mungkinkah sosok biru itu sebenarnya bukan dia? Si Feng bergumam sambil menatap Liliusin. Kemudian, dia melompat turun dari Serigalaroh dan berkata kepada wanita naga, Baiklah, cantik. Menurutku dia sudah benar-benar bertobat. Tolong lepaskan dia. Manusia tercela dan licik. Kamu bilang tidak akan ikut campur. Apakah kamu akan ikut campur sekarang? Seorang wanita naga dengan dingin berteriak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu pergi secepatnya. Jika tidak, kamu juga akan diasingkan ke gua ular segudang. Saudara si, tolong jangan tinggalkan kami. Kami semua adalah orang-orang yang setia. Liliusin memohon pada si Feng. Faktanya, dia hanya melihat sosok cantikmu. Itu karena kamu terlalu menarik sehingga dia bertindak seperti ini, kata si Feng. Kaka, apa yang dia katakan sepertinya masuk akal, kata wanita ular termuda yang dimarahi sebagai gadis konyol. Gadis bodoh, bagaimana kamu tahu betapa liciknya manusia ini? Mereka mempunyai lidah yang fasih. Naga betina menatap si Feng dengan dingin. Manusia, jika kamu tidak mundur, aku akan menghajarmu juga. Mengapa? Si Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudari, serang, naga betina itu berteriak. Kemudian, bayangan ekor ular ungu yang melayang di atas Liliusin dan Si Feng jatuh terlebih dahulu. Si Feng mengangkat kepalanya dan membuka mata jahat korosi ketiga di dahinya. Sinar pedangki yang terkondensasi dari kabut abu-abu ditembakkan untuk menemui bayangan ekor ular. Segera setelah itu, pedangki dan bayangan ular ungu bertabrakan. Bayangan ular itu langsung terkorosi menjadi ketiadaan. Kemudian, mata jahat korosif menembakkan tiga sinar lagi pedang kabut abu-abuki. Tiga hantu ekor ular yang baru saja terbentuk di udara semuanya terkorosi menjadi ketiadaan. Dengan serangan mereka yang dipatahkan, keempat naga betina bergidik saat mereka mundur. Anda, sungguh dao bela diri yang jahat. Wanita ular yang dipanggil kakak berkata, serangan raja bela diri bintang delapan dengan mudah dipatahkan. Haha, kakak si memang seekor naga di antara laki-laki. Kita sudah lama tidak bertemu, dan seni bela dirimu telah meningkat satu tingkat. Cepat, tangkap para wanita dari suku naga ini. Kita masing-masing akan punya dua. Mari kita bersenang-senang. Melihat si Feng dengan mudah memaksa keempat wanita ular itu mundur, Liliusin tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Dengan senyuman jahat di wajahnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita ular itu satu per satu. Kemudian, matanya berhenti pada wanita yang terlihat sedikit lebih tua di antara mereka berempat. Dia menghela nafas dan berkata, Cek, 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 aku masih menyukai kecantikan ini. Dia yang paling dewasa, seperti buah persik yang matang. Ah, tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Wanita ular termudah berteriak setelah mendengar kata-kata Liliusin. Tiba-tiba, tubuhnya melompat, dan cahaya ungu yang kuat keluar dari tubuhnya. Cahaya ungu memudar dengan cepat, dan wanita ular muda itu menghilang. Di udara, seekor ular ungu yang memancarkan cahaya ungu muncul. Tubuhnya ditutupi sisik ungu pekat, dan terdapat tanduk ungu runcing di kepalanya. Ia menukik ke arah si Feng, dan suara jernih dan lembut seorang gadis keluar dari mulut ular besar itu. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, lari. Aku merasa tidak bisa mengendalikannya. Adik keempat, pendeta berkata bahwa kamu tidak bisa membuka segelnya begitu saja dan menggunakan kekuatan itu. Anda akan berubah kembali. Wanita ular tertua berteriak dengan cemas. Kekuatan ini, melihat ular umu itu menukik ke bawah, wajah si Feng menjadi serius. Melihat ini, mata Liliusin melebar, dan dia dengan cepat berlari kembali, meninggalkan medan perang kepada si Feng. Dari ular umu itu, dia merasakan kekuatan yang menyesakan dan tak tertandingi. Mendesis. Kemudian, ular umu itu menjentikan lidahnya, dan ekspresi mirip manusianya menghilang. Itu seperti ular sungguhan, dan ekor ular besar di belakangnya berayun dengan keras ke arah ketiga wanita ular itu. Kepala ular umu besar itu menghantam si Feng dengan ganas. Tidak ada yang menyangka kalau ular ganas ini adalah transformasi dari gadis muda sebelumnya yang terlihat lucu dan polos. Si Feng menendang tanah dengan kaki kanannya, dan tubuhnya dengan cepat mundur, menghindari dampak keras dari kepala ular. Ledakan. Kepala ular besar itu menghantam gurun dengan keras, seolah-olah telah terjadi ledakan. Tiba-tiba, pasir dan debu memenuhi udara. Ekor ular umu itu masih menyapu, dan ketiga wanita ular itu terus mundur untuk menghindari serangan itu. Salah satu wajah cantik wanita ular itu penuh dengan kecemasan, dan dia berkata, apa yang harus kita lakukan, kakak perempuan tertua. Kakak keempat telah menggunakan kekuatan setelah segel, dan kehilangan akal sehatnya. Mari kita hindari dulu, saat kekuatan kakak keempat habis, dia akan berubah kembali. Jawab wanita ular tertua yang cantik itu. Tapi orang itu, wanita ular yang baru saja berbicara memandang si Feng, si Feng berjubah hitam dan berkata, dia dapat dengan mudah mematahkan serangan kekuatan penuh kita, dan kita bukan tandingannya. Ketika saatnya tiba, dia ingat apa yang dikatakan bajingan li liusin tadi. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa meninggalkan kakak keempat dan melarikan diri. Kata wanita ular tertua. Ya, dua wanita ular lainnya menganggup dengan tegas. Persaudaraan itu sangat dalam. Si Feng memandangi ular ungu dengan tanduk tajam di pasir tidak jauh dari situ. Dia pernah melihat manusia ular sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa mereka bisa berubah menjadi ular, dan setelah bertransformasi, kekuatan fisik mereka akan mencapai alam kerajaan bela diri bintang enam. Jika semua manusia ular di gurun ini memiliki kemampuan istimewa, seberapa kuatkah mereka? Jika alam kerajaan bela diri dari suku tersebut menyerbu kekaisaran Yunlai, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, ini jelas mustahil. Kemudian, Si Feng melihat ular ungu itu berenang cepat ke arahnya, mengaduk pasir dan debu. Sial, itu menargetkanku. Kenapa tidak menargetkan liliusin itu? Si Feng mengeluh pada dirinya sendiri, dan kemudian berteriak, Kamu Lang. Sekarang, langit mungkin adalah tempat teraman.